Terima kasih. Ada lagi visi Avenzar saat ini akan segera melakukan start di race yang terakhir, Men Elite. Sekali lagi, yang akan melepas beliau Bupati Karangayar, Bapak Haji Juliat Mono, MM. 30 detik jelang start. Mohon untuk para rider melakukan persiapan. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Yes! Ini adalah kelas yang luar biasa kalau boleh saya bilang ini adalah kawah candera dibukanya balap sepeda Indonesia yakni Men Elite. Yang akan bertarung kali ini ada 29 pembalap baru saja dilepaskan oleh Bupati Karangayar yang terhormat Bapak Juliat Mono, MM. Dalam gelaran Road to Tour of Kembala seri 2 di Alun-Alun Karangayar, Jawa Tengah ini. Oke, kita perhatikan bersama dalam laju awal saja sudah mulai ada gerakan-gerakan cepat dari Mula Cycling Team. Inilah pembalap-pembalap berwarna jersey berwarna orange. Ini langsung melakukan perlawanan. Kemudian SCID Hidayat Lukman Firdaus juga sudah ada di sana. Oke, kita akan perhatikan pembalap dari Mula Muhammad Abdurrahman. Dan juga di sini ada percepatan Muhammad Raihan Maulidyan. Kita tunggu Hidayat Lukman Firdaus SCID akankah bisa berbicara. Ini time-nya akan lebih cepat dari putaran-putaran sebelumnya atau balapan-balapan sebelumnya. Inilah pembalap-pembalap Mula Cycling yang berada di deret tanah terbaik. Menguasai jalannya balapan di awal. Muhammad Raihan, Mulidan 112. Oke, track panjang saat ini akan dilalui oleh para Riders. Yes, cepat pembalap Mula ini bergerakan untuk memastikan dirinya berada pada posisi yang aman. Ada lagi Fajar Surya menyusul Muhammad Abdurrahman. Dan siapakah Rider yang berada di barisan belakang? Pontang-panting ia melakukan perlawanan. Ia mencoba untuk mengayuh sepedanya. Karena time gap-nya sudah terlampau jauh dengan belasan pembalap di antara rider terdepan. Ini yang mengakibatkan pembalap di bagian akhir mencoba untuk melakukan pose atau melakukan pressure. Dan kembali. Di sini Muhammad Abdurrahman Mula Cycling yang memimpin jalannya balapan. Berada pada posisi terdepan. Masih ada Mula. Ada pembalap dari Mula Cycling Muhammad Abdurrahman. Kekuatan Muhammad Abdurrahman bergerak hebat dari pacuan yang dimiliki. Kita lihat ia mencoba untuk menurunkan tekanan. Satu dua pembalap menempel di belakangnya. Perhatikan sosok-sosok yangnya mencoba bergerak di lajur bagian belakang. Power yang dimiliki oleh para rider ini tergambar jelas sekali upaya yang dimiliki oleh seluruh pasukan yang tampil di Man Elite. Dan gejolak pergerakannya luar biasa. Ya seratus tujuh belas. Ahmad Yuga Ilham Firdaus. Ahmad Yuga. Kita tunggu Ahmad Yuga. Masih ada di barisan terbaik. Ahmad Yuga Ilham Firdaus. Menggantikan Muhammad Abdurrahman di lab awal. Ahmad Yuga Ilham Firdaus. Pembalap ini juga syarat akan prestasi. Jadi hingga lab akhir kita akan tunggu pembalap-pembalap asuhan dari mula cycling ini. Apakah seluruhnya sudah mulai berada di garda depan? Ya. Kita perhatikan ada satu pembalap di antara mereka yang mencoba menyusup dari KGB. Yang menggunakan jerasi berwarna hijau. Mulai ada dalam rombongan depan. Oke. SGID. Mulai memberikan perlawanan Hidayat Lukman. Hidayat Lukman Firdaus. Kita tunggu. Akankah berhasil? Perhatikan bersama. Ahmad Yuga yang masih juga ada dalam gerakan tersebut. Mula cycling. Oke. Sudah mulai terpisah dari rombongan yang ada. Mulai ada pergerakan yang berbeda. Yes. Post. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan, sepuluh riders. Di gerbong pertama. Gerbong kedua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 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 dua belas, tiga belas. Dan satu pembalap di posisi Juru Kuji. Ada gerbong yang berbeda. Inilah dua pembalap di bagian akhir. Di antaranya ada satu, kosong, sembilan. Ada Avi Torisma dari Polres Pekalongan Kuta. Dan ada satu, dua, lapan, nampaknya. Satu, satu, sembilan, teriuda. Mari kita tunggu. Di pergerakan lab-lab awal. Masih belum ada sosok yang bisa lepas jauh. Masih bisa anda lihat Muhammad Abdul Rahman, satu, dua, tiga, mula. Kemudian juga 117. Ahmad juga Ilham Firdaus dari mula. Ada lagi Muhammad Raihan Maulidina, Maulidan, satu, satu, dua. Mereka yang dari mula berusaha untuk bertukar posisi. Mereka mengatur strategi dengan apik. Dan di antara tekanan yang terjadi ada pembalap dari KGB. Tiga kekuatan pembalap KGB mulai ada di sana. Ini tentunya akan membuat skema pergerakan yang dimiliki oleh para pembalap akan berubah. Oke, percepatan terjadi. Lihat sedara. Oke, itulah pembalap dari mula 112. Lagi-lagi Muhammad Raihan. Dan di sini lagi ada muncul Bobby Satria, 107 Ilham Sultansyah dari Rojai Cycling. Yang juga membangun kekuatannya dengan apik 107. Oke, kembali kita lihat. Gerbong pertama sudah terjadi time gap yang berbeda jauh. Ada bentangan di antara mereka. Inilah pengambilan juga wildcard bagi gelaran Tour of Kemala 2023 di Banyuwangi bulan Oktober yang akan datang. Tiga terbaik ini akan mendapatkan wildcard. Jadi sudah dipastikan mereka akan turun di ajang Tour of Kemala. Yes, pembalap-pembalap mula cycling masih dengan stamina yang bagus tertata dengan apik. Dengan manajemen tim yang sempurna pula. Dan kita lihat tiga pembalap KGB ada di garda perebutan posisi ketiga. Sementara posisi kedua kita akan lihat apakah Ilham Sultansyah Muhammad dan Ilham Firdaus. Oke, lagi dan lagi 107 Ilham Sultansyah, Sultansyah Rojai Cycling masih ada di urutan kedua. Dengan apik ia menata posisinya. Meghambat laju beberapa pembalap. Muhammad Raihan Maulidan mula cycling sang pemimpin rombongan saat ini. Eh ya, inilah peloton pertama yang tergabar di layar lebar. Dan pembalap dari KGB saat ini mencoba untuk menukar posisi. Oke, pembalap-pembalap KGB bergerak cepat. Apik sekali apa yang dilakukan oleh rombongan KGB. Di sisa lima lap terakhir, lima putaran terakhir akan ditempuh dengan pergerakan hebat. Oke, Sultansyah 107 Ilham Sultansyah. Sedikit lagi, ia akan menerobos kekuatan lawan di depannya. Oh, ini pembalap 125 berbahaya sekali bisa di-overlap oleh pembalap-pembalap yang berada di ujung tombak perjalanan. Atau mereka yang ada di kepala akan melakukan satu putaran melebihi rivalnya yang berada di bagian ekor. Maju kembali, pembalap-pembalap KGB. Dan deras sekali tekanannya mulai terlihat. Wow, pause. Lima lap lagi. Lima lap lagi mulai bergerak bebas. Ada 117. 117 Ahmad Yoga Ilham Firdaus. Yang membangun kekuatannya di posisi pertama, menerobos buca-buca dari KGB. Para pembalap-pembalap main elite yang harus menyelesaikan 10 lap di atas panas, terik matahari. Para pembalap-pembalap ini mengayu sepedanya dengan cepat. Sementara Kevin Dhani KGB berada di barisan belakang Kevin Dhani. Akankah bisa menyusul ketertinggalannya? Atau MG Racing, Whiskey on the Wheel, Lutfi Surya Bahari, 124 juga di antara mereka. Dan inilah 130 topan Syaibani, Visi Avan Zhar berada di posisi barisan terakhir. Lagi-lagi pergerakan yang apik ditunjukkan oleh mereka yang berada di barisan depan. Mari kita tunggu pertarungan yang terus terjadi. Masih ada satu, dua, tiga, dua, tiga. Rider, iya saling kuntit mereka akan berusaha untuk lepas 114 dari KGB Daniel Porwanto. Daniel sesaat sempat berada di posisi depan namun nampaknya kekuatan Ilham Sultan Syah dari Rojai Zykling. Ini merupakan pembalap yang tidak bisa diremehkan. Ia bisa saja lepas di tiga lap terakhir, tiga putaran terakhir. Perhatikan kawan-kawan, ini ujung tobak perjalanan. Mulai ada pergerakan yang cukup signifikan di antara mereka yang ada di peloton barisan depan. Oke, mula cycling akan melepaskan laju pergerakannya dengan cepat. Di atas track panjang, mari kita lihat sosok-sosok yang menguasai jalannya sisa tiga lap terakhir. Tiga putaran dan masih ada KGB kalau kita perhatikan. Oke, ya ini bagian belakang sudah mulai didekati oleh rombongan yang ada di barisan paling depan. Ini berbahaya, bisa saja di overlap mereka. 104, Fikri Yahya dari Polres Pekalungan Kuta. Ya, KGB masih mendominasi dalam setiap lapnya. Masuk dalam track lurus, dua lap lagi, dua putaran yang luar biasa. Pergerakan apik di dua lap terakhir. Guncangan demi guncangan mulai terjadi. Di antara mereka silih berganti. Dan step by step, side by side mereka mulai mengatur ritme. Strategi akan ditunjukkan. Oke, tekanan akan ditajamkan kembali di lap akhir. Sesat lagi, sedara. Inilah rombongannya berada di gerbong barisan belakang. Baru saja bergerak. Dan ini dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ada sebilanan riders yang ada di garda barisan depan. Berusaha untuk saling adu cepat. Saling tekan. Oke. Satu, kosong tujuh, Ilham Sultan Syah. Adalah pembalap yang penuh pertimbangan kali ini. Karena di depannya KGB, belakangnya KGB lagi. Membuat pembalap ini semakin rumit pergerakannya. Bahkan, pasukan dari mula cycling ada di antara mereka. Kita perhatikan. Track panjang. Mereka lalui. Yuh, masih mengular. Belok ke arah kiri. Masuk tikungan cepat. Pressure mulai ditunjukkan. Perhatikan. Gerakan kaki mereka. Rotasi putaran roda semakin cepat. Dan lonceng mulai berbunyi. Oke. Dekup jantung mulai berdekup lebih kencang. Para tim tampaknya memiliki target yang sama. Menguasai jalannya lomba. Oke. Satu, kosong tujuh. Pause. Oh, cepat sekali. Satu, kosong tujuh sedara. Ilham Sultansyah Rojai. Ia berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman lawan-lawannya. Ah, perhatikan. Di ujung topak perjalanan cepat dan cepat sekali. Oh, luar biasa. Para pembalap-pembalap yang berada di barisan depan. Kini, kian cepat. Mereka mencoba break way. Atau memisahkan diri dari kelompok mereka. Perhatikan bersama-sama. Bahkan daerah tikungan terakhir. Sesaat lagi akan dicapai. Ada pergerakannya berbeda. KGB, Mula Saikrik. Dua tim ini tengah berlomba. Mengejar keberadaan pembalap Ilham Sultan Syahefnar. Oke. Ilham Sultan Syahefnar. Oke. On top position. Kita tunggu bersama. Ia berusaha mencapai. Ditik terbaik. And oh. Go. 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 Kita lihat. Left terakhir. Luar biasa cepat sekali. Sultan Syah. Kita nantikan. Ilham Sultan Syahefnar. Oh. KGB muncul. Mula. Wow. Yes. 118 saudara. Yes. 118 saudara. Di luar dugaan. Yosandi. Tak. Oh. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton